Terdakwa Ferdi Sambo kembali menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang perkara pembunuhan Brigadio Yasua pada selasa 10 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Ferdi Sambo nampak memilih menyalahkan dan menyudutkan saksi-saksi yang keterangannya memberatkan dirinya. Tanya anak buahnya seperti Baradae dan Azan Romer, Ferdi Sambo kini tak segan menyudutkan mantan Karo Provos Brigjen, Benny Ali. Awalnya Ketua Majelis Hakim Wayu Imano Santoso menyoroti kejanggalan saat dia datang di rumah dinas durian tiga beberapa saat sebelum pembunuhan. Hal itu terkait emosi Sambo yang melihat Brigadier Jeb padahal pagar rumah Sambo tinggi. Akhirnya Ferdi Sambo pun mengaku kalau saat itu pintu pagar rumahnya belum tertutup. Sambo beralasan saat itu dia memerintahkan untuk berhenti. Kemudian disinggung tentang kesaksian Romer yang mengaku melihat ada senjata HS yang dibawa Ferdi Sambo saat keluar mobil Ferdi Sambo membantahnya. Bahkan dengan emosi dia pernah mendamprat Romer terkait hal itu. Sambo lalu menyebut bahwa kesaksian Romer itu hanya ingin menyelamatkan diri. Menurut Ferdi Sambo, keterangan saksi tersebut membuatnya marah. Tak hanya Romer, Ferdi Sambo juga tampak menyundutkan mantan anak buahnya Brigjen Beni Ali. Dia menyebut Brigjen Beni Ali memberikan keterangan yang tidak benar mengenai pemeriksaan Bripka Rikirizal dan Kuat Maruf sesuai penembakan. Maaf maksud kami, seusai penembakan. Menurut Sambo, Beni Ali tak pernah memeriksa Rikirizal maupun Kuat Maruf di dalam rumah durian tiga. Sambo bahkan menduga keterangan Beni Ali hanya untuk menyelamatkan diri bahwa dia sudah melakukan protab dengan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Kemudian di keterangan lain, Ferdi Sambo juga membantah telah menjanjikan uang 500 juta rupiah kepada Rikirizal dan Kuat Maruf dan 1 miliar rupiah ke Baradae setelah penembakan Brigadier J. Sambo mengaku hanya berjanji akan mengurus keluarga mereka. Konten keterangan Sambo ini berbeda dengan keterangan Rikir, Kuat, dan Baradae. Sebelumnya Kuat Maruf menceritakan saat itu dia bersama Rikirizal dan Baradae dipanggil di ruang kerja Ferdi Sambo. Saat itulah Ferdi Sambo berupaya mencuri hati mereka dengan kata-kata rayuan disebutkan Sambo membagi-bagi HP dan menjanjikan uang kepada mereka.